Oke kita lanjut belajar kita ya Hai nah dalam belajar Bumbo N3 ini yang paling sulit itu di si eki sama si eki ukemi ini ini aja yang paling sulit habis itu yang lain gampang aja makanya itu aku ingin kalian konsentrasi di sini di si eki sama si eki ukemi ini Oke kita awal dari si eki apa itu si eki kalau dalam bahasa Indonesia itu kau satip apa itu kau satip aku aja nggak tahu apa itu kaya satip jadi kan taunya cuman si eki aja dalam bahasa Jepang ya kita lihat yoho nya yoho nya ini seperti yang aku bilang tadi bosa di bosa dicatat dibaca aja gitu kan Oh konteks konteks bumpu seperti ini maksudnya yang berduansa seperti ini cuman yang pentingnya itu aja taunya aja nggak masalah gitu kalau kita lihat ya Stoney koyo kyo-se-sitari kyo-kao atai-tari suruh syogen ini kalau diartikan ungkapan yang bermakna memaksa orang untuk melakukan sesuatu atau memberi izin strip ya membiarkan untuk melakukan sesuatu jadi dia memiliki dua makna untuk si eki ini ini yang mesti kalian catat catat bahasa Indonesia aja Hai makna si eki ini adalah yang pertama menyuruh dalam kurung paksaan menyuruh dalam kurung paksaan catat yang kedua adalah mengizinkan strip membiarkan jadi kenapa aku bilang si eki sama si eki ini ini sulit karena dia masing-masing memiliki perubahan kata kerja gitu perubahan kata kerja itu nanti kita bahas selanjutnya yang pertama menyuruh dalam kurung paksaan yang kedua adalah mengizinkan dalam kurung e strip membiarkan gitu jadi tergantung konteks kalimatnya dia itu kalimat memaksa ataupun menyuruh membiarkan oke hai 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 baca contoh kalimat pertama sampai siapa tadi ya sampai depi tadi selanjutnya Hai lanjut ke Dewitan Hai 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 gozo sumadesu takesino seiseki don don warukuna teru no Juku 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 Bukan sukudai Juku Jangan tegang ya Jangan tegang Santai aja Santai Cewek gak boleh tegang Cuman cowok yang boleh tegang Jangan tegang Nggak boleh Cewek gak boleh tegang Nek Takeshi no Seseki Seseki apa artinya Nilai Nilai Yang gak tau catat Seseki itu adalah nilai Dondon Dondon itu artinya semakin Semakin Makin Baru kunateru no Disini no nya ini kata tanya apa enggak Tanya tanya apa enggak Enggak Nah benar Akhiran no ya dalam kalimat itu memiliki dua makna Yang pertama tanda tanya Yang kedua itu menegaskan Jadi konteks kalimatnya dia kalau misalnya tanda tanya Misalnya astayasumina no Dia ditinggikan dia intonasinya Sampai disini paham Paham Jadi kalau misalnya konteks kalimatnya itu bukan pertanyaan Dia itu didatarkan dia Dia itu berarti menegaskan gitu Jadi disini dia menegaskan Jadi dia gak ditinggikan dia intonasinya Tadi kan si Dewitan ngomong dia kan Nateru no Katanya nah itu salah gitu Jadi kan Nek Takeshi no Seseki dondon Waruku nateru no Itu dia Ditegaskan dia Didatarkan Jadi ini bisa diartikan ya Bentar sebelum diartinya kita lihat ke bawahnya lagi Komat tanah Komat tanah ini gimana mengartikannya Membuat cemas Membuat cemas benar Membuat cemas Memang pada dasarnya itu kan Komat tanah itu kan menyulitkan Kalau artinya kan gitu Arti utamanya Menyulitkan Ataupun menyusahkan Kan gitu kan Tapi ini kan ngomong soal anak mereka Anak mereka Gak mungkin ya kan Dalam bahasa Indonesia itu mengartikannya Eh ne Takeshi no seseki dondon Waruku nateru no Katanya Itu nilai Takeshi itu Makin lama makin barah Makin memburu kan gitu Wah menyulitkan Menyusahkan Gawat Ini gawat nih Jadi kita bisa ngartikannya gawat nih gitu Lebih enak gitu ngartikannya Hai iagatemo Iagatemo ini gimana artinya Walaupun gak mau Benar Walaupun gak mau Catat Walaupun gak mau Eh anoko Juku Juku ini apa Les Les Bimbingan belajar Les Bimbingan belajar Dari luar ya Luar Belajar di sekolah lah gitu Les aja lah cukup Diartikan dengan les aja gitu Hai Ikaseru Tadi aku bilang Apa namanya Siegi itu apa maknanya Yang pertama Kedua Menyuruh Menyuruh Dan Mengizinkan Menurut kalian Menurut kalian disini Jadi mengizinkan Apa memaksa Apa menyuruh Menyuruh Memaksa Menyuruh Menyuruh Jadi artinya Jadi bisa diartikan Nek Takeshi no sesiki Dondon Warukunate Runo Katanya Ini bisa diartikan Nilai Takeshi Makin lama Makin gelek Makin buruk Juga boleh Omat Tanah Katanya Gawat ya Gawat juga ya Katanya Tolong baca Elmo Go ahead Gawat ya Gawat ya Gawat ya Gawat ya Hai arigatou gozaimasu Ya aku tamu ya Ano ini bisa diartikan permisi Maaf gitu kan Ibaratnya kita ngangkat tangan gitu Mau manggil seorang Ano Permisi Sama Sumi Maseng itu sama lah gitu Cuma Sumi Maseng dibandingkan Sumi Maseng Ano ini lebih rendah di levelnya Jadi kan namanya juga tamu ya kan Namanya tamu raja kan Jadi dia kita agak tinggi diri lah gitu Terhadap karyawan pelayan hotel kan gitu kan Kita bisa manggilannya dengan Ano gitu Tapi ya kalau aku namanya itu Sifat karakter manusia Aku tetap menggunakan Sumi Maseng gitu Jadi kan tergantung dengan kitanya juga Mau menggunakan Ano juga boleh Menggunakan Sumi Maseng juga boleh Hei Ani Taur ga naik des ga Hei Ani apa? Samar 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 Anduk Anduk Gak ini gimana menurut kalian ini? Apa? Gak ini? Kok nuansanya? Kamu jelas gak Menekan Hai Gak ini ya menunggu respon Catat Nanti-nanti gak itu menunggu respon Misalnya kan Simasen Astagotu ya sumitain des ga Jadi kan dia nunggu respon dari lawan bicaranya Kalau bisa secepat mungkin gitu menjawabnya Jadi kalau dibaratkan itu nuansanya ya Bagaimana situasinya itu jadi barat kayak gini Simasen Rida Astagotu ya sumitain des ga Nunggu-nunggu ga Iyo Oh ini kan tukang mas Itu lagi Gak ini kan Jadi jangan kalian suka-suka nempel Asal tempel aja Karena dia ini Ada maknanya gitu Gak ini Hotel no uke-tsuke Apanya Hotel no uke-tsuke Resepsionist hotel Resepsionist hotel Cata Resepsionist hotel Uke-tsuke Uke-tsuke ini memiliki dua makna Satu resepsionist juga boleh Itu pendaftaran juga boleh Tergantung dengan kalimatnya Dia bisa bermakna pendaftaran Moshikomi no uke-tsuke Misalnya itu berarti pendaftaran Moshiwake gozaimasu Katanya Mohon maaf sebesar-besarnya Katanya gitu Itu lah udah aku kirim tadi Artinya belum ya Oke Kirim Tadaima Ini sama imah sama Sekarang saat ini Jadi tadaima ini kan Lebih keren lagi Lebih formal lagi Dibandingkan imah Ibaratnya Kalau bahasa linguistiknya ini Songkego Bahasa meninggikan lawan bicara gitu Karena dia kita ngomong sama tamu Jadi gak bisa pake imah Tadaima Kalau orang pernah kerja di restoran Yang berbentang lima Pasti ngerti itu ya kan Yang bintang tiga tadi ya Kita denger ya Menggunakan tadaima sama imah Itu beda saat kita ngomong sama tamu gitu kan Jangan kita ngomong imah Motikimas Bukan gitu Tadaima Omoji imah Saya akan membawanya gitu Jadi kalau misalnya imah Motikimas Atau imah Motikur ne Baya aja aku sama kamu Aku tamu Ini kan gitu kan Jadinya kan Hai kakarinomono Apa artinya Petugas kakak Benar Petugas Tapi gak mungkin dipaksa Menyuruh Orang ya Ataupun karyawan Untuk mengantar handuknya gitu Nah ini dia juga Kyose Paksaan Makna konteks kalimatnya aja Paksaan Bukan berarti si Bukan berarti si Repsasonis hotelnya ini Maksa karyawan untuk bawa Karena kerjaan kan Mau gak mau harus kita lakukan Pekerja kita kan Kerjaan kita Oke kita lihat Contoh ketiga ini adalah Menunjukkan konteks Ijin ya Ijin Dibanding sama dua yang di atas Itu beda gitu Tolong baca Erwin Hai sensei Bersambung Suma Anoko Hentun ni Rigaku Shitain Date Otto Sonani Shitagate Irun Dattara Rigaku Saseyo Hai Arigatou Anoko 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 ini ngomong tentang siapa Anak 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 Rigaku Stein Dattara Ryugaku Ini apa artinya Sekolah keluar negeri Sekolah keluar negeri Sekolah keluar negeri Sekolah keluar negeri Dattara Ini apa artinya Ini Kata 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 Ini ya Singkatan dari Dato Imas Dato Iyu Itu juga Disingkat jadi Bentuk lisan Ya Bentuk percakapan Jadi Date Jadi Date Date Ini hanya bisa Kedugunakan Sebayar Apa Sama Yang Udah Akrat Jadi Anoko Hontoni Ryugaku Stein Date Stain Bentuk Apa Ini Ingin Ingin Ngomong Sonan Stagate Irundantara Disini Stagaru Ini Apa Maksudnya Stagaru Ingin Stagaru Juga Ingin Stagaru Ini Juga Bentuk Keinginan Tapi Apa Bedanya Sama Sita Ini Ada Yang Tahu Dari Orang Ketiga Keinginan Dari Orang Ketiga Stagaru Ini Orang Ketiga Catat Stagaru Ini Bentuk Keinginan Untuk Orang Ketiga Jadi Misalkan Gini Si Nenti Ngomong Sama Mariono Ngomong Soal Ilmo Disitu Dia Bisa Menggunakan Stagaru Nene Si Nenti Ngomong Nene Mariono Ilmo 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 Itu Ketanya Pengen Banget Pulang Ke Indonesia Kita Bisa Menggunakannya Kita Bisa Menggunakan Stagaru Ini Orang Yang Gak Ada Disitu Orang Yang Ketiga Istri Ngomong Sama Suami Tentang Anak Mereka Nah Ini Menggunakan Stagaru Stagaru Hanya Bisa Digunakan Untuk Diri Sama Lawan Bicara Untuk Keinginan Digunakan Untuk Lawan Bicara Sama Orang Gitu Ay Ryugaku Saseoka Katanya Ini Kalau Diatika Jadi Seperti Ini Anoko Honton Ryugaku Stain Date Katanya Anak Kita Katanya Ingin Sekali Sekolah Keluar Negeri Kalau Memang Itu Keinginannya Atau Bener-bener Udah Memang Kali Kepengen Begitu Ryugaku Saseoka Katanya Kita Izinkan Atau Biarkan Juga Boleh Saja Dia Sekolah Keluar Negeri Nah Inilah Bentuk Syeki Yang Mengizinkan Yang Contoh Satu Yang Kedua Tadi Bentuk Paksaan Menyuruh Oke Bisa Dipahami Nah Selanjutnya Kita Lihat Perubahan Kata Kerjanya Dulu Untuk Syeki Untuk Syeki Ini Pada Dasarnya Tinggal Tambahkan Seru Sama Saseru Seru Saseru Nah Kata Kerja Yang Sebelum Ditambah Sama Seru Sama Saseru Itu Dia Ubah Dulu Ke Bentuk Negatif Bentuk Nai Jadi Kaku Kakak Nai Tambah Seru Menjadi Kakak Seru Gak Sulit Nainya Dihilangkan Berarti Kakak Seru Dia Berarti Disuruh Memaksa Dipaksa Menulis Disuruh Menulis Ataupun Diizinkan Menulis Memiliki Tiga Makna Dia kan Gitu Yomu Yomanai Hilangkan Nainya Tambah Seru Menjadi Yomaseru Dipaksa Membaca Disuruh Membaca Ataupun Diizinkan Membaca Nah Untuk Yang perlu Diperhatikan Untuk Kata kerja Golongan Kedua Ini Yang ada Sedikit Berbeda Untuk Golongan Pertama Tambah Seru Untuk Golongan Kedua Tambah Saseru Tambahkan Ada Sanya Dia Jadi kan Miru Minai Misaseru Jadi Disuruh Melihat Dijinkan Melihat Dipaksa Melihat Juga Boleh Akeru Akesaseru Disuruh Membuka Buka pintu Buka apa Buka baju Terserah Nah Disini Yang harus kalian Perhatikan Aku yakin Banyak Yang sedikit Ambingu Untuk Ketiga Ini Gak Masalah Bentuknya Udah Ditetapkan Gak Bisa Berubah Lagi Kuru Menjadi Kocaseru Suru Menjadi Saseru Ada Yang masih Bingung Cara Membedakan Golongan Pertama Sama Golongan Kedua Kata Kerja Angkat Tangan Jangan Jangan malu Jangan malu Orang Yang malu Malu Itu Berarti Besar Kali Kemaluannya Jangan Malu Macam Besar Kali Kemaluan Angkat Tangan Hai Aku Jelaskan Kalau Udah Ngerti Semua Gak Masalah Di sini Aku Jelaskan Cara Mendefinisikan Membedakan Kata Kerja Golongan Pertama Golongan Dua Itu Sebenarnya Gampang Jadi Pada Dasarnya Semua Kata Kerja Yang ada Ruru Rurunya Yang Akhiran Ruh Anggap Aja Itu Semuanya Kata Kerja Golongan Kedua Oke Sampai Sini Paham Hai Hai Tokoknya Yang Ruru Akeru Taberu Semuanya Itu Kata 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 Kerja Golongan Kedua Selain Yang Ruh Itu Kata Kerja Golongan Pertama Hanya Sada Ada Pengecualian 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 Ini Aja Yang Diingat Kalau Ingat Ini Berarti Langsung Tahu Ini Kata Kerja Golongan Kedua Ini Kata Golongan Kerja Pertama Nah Pengecualian Itu Adalah Saat Kata Kerja Ruh Diubah Menjadi Aku Ulangi Kalau Kata Kerja Yang Akhiran Ruh Ketemu Sama Cuk Yang Kecil Saat Dilampaukan Saat Dilampaukan Berarti Dia Kata Kerja Golongan Pertama Misalnya Kairu Kalau Butuk Lampau Dia Apa Dia Kait Tak Ada Cuk Yang Kecil Dia Kait T Dia Masuk Golongan Yang Kemana Satu 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 Lagi Contoh Yang Lain Toru Ngambil Toru Ini Golongan Pertama Ata Kedua Ketama Itu Aja Dia Bedakannya Yang Penting Semuanya Itu Yang Ruh Anggap Kegolongan Kedua Kalau Ketemu Sama Yang Kecil Saat Diubah Menjadi Bentuk Lampau Berarti Dia Kairu Kata Golongan Pertama Toru Tot Nanti Golongan Pertama Sementara Itu Taberu Coba Ubah Menjadi Butuk Lampau Jadi Ada Tidak Tidak Ada Golongan Pertama Ata Kedua 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 Gimana Kego Sang Bisa Dipahami Oke Pelan-pelan Bisa Oke Pelan-pelan Tidak Masalah Yang Pelan-pelan Semangat Tergesa Lanjut Oke Kita lanjut Ke Sieki Ukemi Tidak Tidak Tidak